Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari Youtube Studio, untuk channel yang baru saja kita buat Oke, channel Youtubenya sudah jadi Selanjutnya, teman-teman bisa setting di pengaturan channelnya, agar channel Youtube baru ini, akan mudah ditemukan di mesin pencarian Youtube Assalamualaikum, hai semuanya, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, ceria dan selalu dimudahkan rezekinya Seperti biasa, pada video tutorial Android kali ini, saya akan membahas, cara terbaru dan sederhana untuk membuat channel Youtube Cara seperti ini mungkin belum banyak dibahas di channel Youtube lain, dan disini saya akan mengupas langkah demi langkah dalam pembuatannya Jadi saya berharap teman-teman jangan skip video ini, agar teman-teman tidak gagal paham Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan like dan tekan subscribe, teman-teman juga bisa aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan, kalau ada update terbaru di channel ini Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, kita sudah punya akun Gmail yang sudah login di handphone kita Selanjutnya, kita masuk ke Gmail, untuk menentukan akun Gmail yang akan dibuatkan channel Youtubenya Lalu disini, kita klik profile, di pojok kanan atas Oke teman-teman, disini sudah ada beberapa akun Gmail yang sudah login di perangkat ini Dan agar kita tahu, akun mana yang sudah ada channel Youtubenya, serta akun mana yang belum ada channel Youtubenya Kita keluar dulu dan masuk ke Youtube Lalu disini, kita pilih profile di pojok kanan atas Dan disini, kita klik gambar tanda panah, yang berada di samping gambar profilnya Lalu, di tampilan seperti ini, kita lihat tulisan kecil, yang berada di bawah nama penggunanya Kalau disini bertuliskan, tidak ada subscribe, atau ada subscribe, berarti akun ini sudah memiliki channel Youtube Namun, apabila bertuliskan, tidak ada channel, berarti akun ini belum memiliki channel Youtube Dan akun inilah yang akan kita buatkan channel Youtubenya Oke teman-teman, sekarang kita akan buat channel Youtube untuk akun ini Kemudian kita pilih akunya Berikutnya, di kotak pencarian, kita ketikan video apa saja dari channel lain Dan sebagai contoh, saya akan menonton video dari channelnya, Emrico Official Selain menonton videonya, disini kita diharuskan menekan tombol like dan subscribe Atau bisa juga kita memberi komentar pada videonya Kalau sudah, kita keluar dulu, dan kembali ke halaman sebelumnya Untuk melihat, ada perubahan seperti apa pada akun Gmailnya Nah teman-teman, disini bisa kita lihat, tulisan kecil di bawah nama penggunanya Dan ternyata tulisannya sudah berubah Dari yang sebelumnya bertuliskan, tidak ada channel Sekarang bertuliskan, tidak ada subscribe Ini menandakan kalau akun ini, sudah ada channel Youtubenya Oke teman-teman, untuk lebih meyakinkan lagi Kalau akun ini sudah ada channel Youtubenya Kita bisa masuk melalui browser Chrome Lalu, di kotak pencarian, kita ketik Youtube Desktop Dan di halaman ini, kita pilih Youtube Kemudian di tampilan seperti ini, kita pilih gambar profil di pojok kanan atas Di sini kita pilih, ganti akun Lalu, pilih akun Gmailnya Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari Youtube Studio Untuk channel yang baru saja kita buat Oke, channel Youtubenya sudah jadi Selanjutnya, teman-teman bisa setting di pengaturan channelnya Agar channel Youtube baru ini, akan mudah ditemukan di mesin pencarian Youtube Oke teman-teman semua, sekian dulu untuk perjumpaan kita kali ini Terima kasih, sudah menonton video ini